Inilah ribuan jarum suntik bekas pakaian terkeletak di bekas tempat membuangan sampah di Jalan Keihani Maskur, Jebras, Kota Solo, Selasa Siang. Sejumlah lima jarum suntik itu bahkan sampai tercecat di jalur pejalan kaki. Penemuan limbah medis ini sudah kedua kalinya, dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Sebelumnya limbah medis ditemukan tak jauh dari taman ini. Terus ini ada lagi, jadi kemarin itu sekitar bulan Januari, nah ini awal Maret ada lagi itu. Kalau itu kan mumpuk, tapi yang dulu sebar, keperlihatan sebebar itu. Entah kita taruh air apa, memang dilipat saya tidak tahu. Mendapati laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Solo langsung mendatangi lokasi. Insiden ini sangat memilukan, karena limbah ini sangat membahayakan masyarakat. Dampak terburuk itu dampak terhadap penularan penyakit. Jadi banyak sekali penyakit yang bisa muncul dari limbah yang disimpan lebih dari dua hari di atas kelas terakhir. Dan itu justru akan sangat membahayakan bagi masyarakat yang mungkin sekitar. Bahkan pengolongan dengan hidupusnya semangat itu wajib menggunakan alat pengolongan diri. Limbah medis suntik bekas ini langsung diamankan dan dibersihkan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Solo langsung melapor kasus ini ke kepolisian dan berkoordinasi dengan klinik dan rumah sakit yang ada di Solo. Angga Eka melaporkan untuk NET. Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan 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 Kesehatan